Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi para sogon mania disini saya mau berbagi pengalaman ini menunjukkan bahwa ciri-ciri sogon yang baik pemirsa ya, jadi kalau mau kita mau memelihara burung sogon atau sogo ontong atau biasa juga disebut dengan citanten dari om yuk kan kita pilihnya bagaimana agar kita memperoleh calon gaco yang baik istilahnya lah ketika kita mau memilih ini ini punya saya juga baru baru dapat ini pemirsa baru beli ini saya kemarin baru dapat murah harganya cuma Rp15.000 ini dapat dua, berarti satunya kalau dipukul rata yaitu Rp7.500 ketika kita memilih burung sogon om yuk kan itu cari yang seperti pemirsa kalau saat dilihat semuanya kalau burung pikatan itu pasti sifatnya seperti ini masih giras tapi kita harus tahu ciri-ciri yang baik itu bagaimana yaitu yang mau bunyi seperti ini pemirsa ceret-ceret seperti itu itu nanti jaminan kalau untuk masalah girasnya itu nanti semua kalau burung baru dapat pasti giras pemirsa ya kalau burung mau ceret-ceret ini biasanya mau bunyi kadang burung sogon itu kalau baru dapat itu semuanya itu tidak mau bunyi ceret-ceret kadang cuma diem saja nah itu nanti proses bunyi sangat lama sekali nah kalau ini alhamdulillah ini dua ini semuanya mau ceret-ceret kadang kalau ada burung sogon liar ya juga mau nyaut pemirsa padahal ini masih di saya masih dua harian ini masih dua hari sudah mau menunjukkan bunyi ceret nah paling tidak itu karena itu kan masih bahan masih bahan ya pemirsa nah nanti untuk perawatannya perawatannya tergantung pada kita masing-masing sebenarnya untuk makan itu kita biasakan nanti saya akan bahas pada video-video berikutnya ya pemirsa nah jadi ini pertama burung itu harus mau bunyi seperti itu pemirsa ceret-ceret seperti itu dan umumnya tidak menunjukkan 100% pilih alis yang tebal lihat itu burung sogon saya itu alisnya semuanya tebal sampai belakang mata ya tapi itu juga tidak menjamin pemirsa kebanyakan ini cuma kebanyakan ya kebanyakan burungnya alisnya tebal itu adalah jantan tapi kadang jantan alisnya juga juga tidak setebal itu untuk pemula kalau agar tidak mau istilahnya kebelacuk atau bagaimana ya tidak keblosok keblusuk ya itu cari saja yang sudah ada trotolnya di leher itu tapi harganya ya mungkin terpaut 5 ribu lah dari burung yang masih hijauan ini pun juga masih gambling tapi 90% insyaallah ini jantan memirsa ya jadi seperti itu cara memilih burung om yokan ya jangan terpaut pada alis yang tebal saja tapi usahakan itu burungnya sudah mau bunyi paling tidak ceret-ceret-ceret seperti itu seperti ini ya itu nanti tapi untuk bunyinya gampang kalau pemirsa cuma cuma cari yang alis tebal saja tanpa mau bunyi ceret itu lama sekali ini dari pengalaman ya pemirsa jadi seperti itu agar burung sogon kita nanti bisa cepat bunyi cari dari om yokan yang masih ceret kenapa dari om yokan karena ini terpaut dengan harga kantong pemirsa ya sangat murah sekali tapi kalau dari kita carinya sudah jadi itu ya pasti dijamin bunyi kalau namanya juga sudah burung sogon jadi jadi sekian pemirsa mungkin menjadikan pengalaman apabila pemirsa mau membiak burung sogon ini sekian dan wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati